Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam Ft Manjada Wajada Bagaimana kabarnya saudara semoga sehat dan sukses selalu Oke kita akan melanjutkan tutorial tentang Corel Draw Sebelumnya saya sudah menyampaikan nama-nama bagian lembar kerja di Corel Draw Sebagai informasi saja Corel Draw yang saya pakai adalah Corel Draw 2020 Tetapi setidaknya untuk versi sebelumnya atau setelahnya sama saja Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada saudara tentang membuat objek yang berwarna Di sini toolbox ya Ada rectangle tool Kalau misalkan saudara ingin membuat objek persegi Di sini ada ellipse tool kalau saudara ingin membuat objek lingkaran Dan di sini ada polygon tool kalau saudara ingin membuat objek polygon Langsung saja kita klik oke Kemudian di sini akan saya sampaikan kepada saudara beberapa tips ya Kalau saudara ingin membuat sebuah persegi panjang Maka silakan saudara drag saja mouse nya Tanta menyentuh tombol apapun Tetapi kalau saudara ingin membuat sebuah bentuk kotak Maka saudara harus sembari menyentuh atau menekan tombol kontrol Nih akan kotak Kalau tidak saya sentuh ya kontrolnya maka akan bebas Kita ketuk kontrol oke Kalau misalkan ingin mencoba sambil mengetuk shift Maka tampilannya akan seperti ini Oke jadi saudara bisa mengetahui perbedaannya Saat menyentuh tombol shift Saat menyentuh tombol kontrol Atau tidak menyentuh keduanya Begitu juga dengan lingkaran Ini tidak menyentuh apapun Kalau menyentuh kontrol Maka akan berbentuk lingkaran secara sempurna Kalau shift akan seperti ini Oke Oke Dan poligon juga sama Oke Kemudian Kita akan mencoba untuk mewarnainya Saudara Kalau misalkan saudara ingin memberi warna Bagian dalamnya fill Maka disini ada palet color Silakan saudara Klik kiri Maka bagian tengah akan berwarna Klik kiri Klik kiri Kalau saudara ingin Mengganti warna bagian luarnya Yaitu outline Silakan saudara klik kanan saja Di mouse ya Oke Klik kanan di mouse Kalau misalkan bagian pinggirnya ingin dipertebal Disini nih ada Apa ini Gambar pen ya Kita klik saja Maka akan muncul seperti ini Outline pen Kemudian silakan Saudara ingin memilih point atau centimeter dan sebagainya Lalu disini Kita pilih yang sedikit tebal Kita pilih bagian tengah Lalu di hand fill Kemudian scale with object Kemudian Oke boleh Atau misalkan mau mempertebal lagi Boleh Oke Ini dia Jadi tebal kan Oke Saya akan Oke ya Tebal Misalkan Ganti warnanya Jadi biru boleh Atau putih Boleh Hijau boleh Apa ini Kuning Boleh Oke Itu saja Yang bisa saya sampaikan Terkait Bagaimana cara membuat objek berwarna Bagian dalam maupun luar See you next time Semoga kita semuanya sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax